Halo nama saya Agung, saya seniman yang tinggalan bekerja di Tegalalang, Bali. Background saya dulu, dari kecil suka menggambar, menggambar di material apapun, di rumah, sampai dilarang, tapi kemudian tetap bersih keras untuk melanjutkan pendidikan di visual, di seni rupa di Bandung. Kemudian mengambil seni grafis atau disebutnya graphic art atau disebut juga printmaking, jadi mempelajari banyak hal tentang teknik cetak-mencetak, dan sampai sekarang masih berkarya dan berpameran. Halo, dulu memang banyak mengeksplore teknik-teknik di cetak grafis ya, sablon, terus cukilan, cukilan lino yang mungkin bisa mirip sama stempel kayak gitu logikanya. Tapi kemudian mulai ada mural itu karena menurut saya logikanya mirip gitu, karena base-nya tetap dari gambar, dari drawing, kemudian saya perbesar, diperkecil, dihilangkan, terus kemudian ditranslasikan ke media yang lain gitu. Jadi pada dasarnya pemindahan image gambar aja, dan menurut saya itu menarik, terutama setelah mengerjakan mural, banyak juga karya-karya saya yang berupa instalasi, karena di mural itu saya menyadari pentingnya ruang, surrounding sekitarnya gitu. Jadi kemudian beberapa kali mengeksplore instalasi yang merespon ruangannya sendiri. Sebenarnya bagi saya sendiri, seni yang paling adiluhung tuh ya mungkin kehidupan itu sendiri ya, karena tiap-tiap orang punya seninya masing-masing gitu. Seni mencari uang, seni bertahan hidup, dan itu beda-beda gitu. Dan yang saya bisa menggambar. Jadi buat saya seperti itu. Kalau style tuh, aku lebih cenderung takut terbatasi oleh penamaan atau penlabelan style gitu. Tapi kalau secara visual, hal-hal yang menginspirasi seperti arah kecenderungan rupanya, itu tuh banyak dipengaruhi oleh psychedelic. Terus musik juga terlalu dipengaruhi. Tapi yang paling banyak dipengaruhi ya kehidupan sehari-hari sebenarnya. Objek-objek yang aku lewatin, terus kayak bisa dapat insight dari mana aja gitu. Dari satu perjalanan, baik secara harafiah ataupun enggak. Yang paling deket mungkin ya guru-guru waktu di jaman kuliah gitu. Dengan petua-petuahnya, dengan praktek-praktek mereka yang sangat menginspirasi gitu. Tapi kemudian yang aku sadari, mungkin kalau untuk hari ini ditanya pengaruh terbesar dari mana? Dari keluarga sih. Untuk mural yang di Spice Island ini, awalnya memang diminta untuk bikin mural, tapi kemudian dikasih sedikit, apa namanya? Keywords. Dan saya merasa beruntung sih, maksudnya kayak proses kreatifnya tuh enggak dibatasi juga. Dan mereka sangat percaya juga dengan apa yang bakal saya bikin di sini, yaitu tentang Bali, tentang Nusantara, tentang kekayaan rempah-rempah. Ya terus kemudian saya olah dengan bentuk-bentuk rupa yang emang udah saya sering olah, terus kemudian ya jadilah yang sekarang. Selain karya mural yang ada di sini, saya juga kontribusi bekerja sama dengan Spice Island untuk ngeluarin limited edition kemeja yang dicetak di bahan rayon menggunakan karya saya. Terima kasih telah menonton!